Intro Operasi teritorial akan digelar dalam waktu dekat ini di Nusa Tenggara Barat Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Pada selasa 8 Januari 2019 melihat langsung kondisi rumah hunian tetap Maupun hunian sementara masyarakat di desa Tanjung Lombok Utara Kedatangan dan Rem 162 Wirabakti ini disambut Staf Ahli Ekonomi Pemda KLU Sinarwiguna Staf Ahli Bidang Hukum dan Pembangunan Mohadi, Camat Tanjung Samsudin Dan Kabit RR BPBD KLU Wardoyo Kunjungan yang dilakukan ke Lombok Utara ini dalam rangka mengecek kesiapan rencana operasi teritorial di wilayah yang terkena dampak gempa Sesuai rencana akan dilaksanakan operasi teritorial dari Korem 162 Wirabakti dan jajaran Untuk mendukung kelancaran pembangunan rumah hunian tetap maupun hunian sementara Bagi masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa Di lokasi tersebut pihaknya bersama rombongan sudah meninjau lokasi rencana pembangunan huntara sebanyak 30 unit Berbentuk barak untuk 30 kakak dengan ukuran 6x3 Menggunakan bahan setengah tembok dan atap spandek yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan Selain itu pada operasi teritorial yang akan digelar ini rencananya akan dibangun 7 sumur bor Di beberapa daerah di wilayah yang terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Barat Saya mencoba ke Lombok Utara yang pertama mengecek kesiapan dari rencana pelaksanaan operasi teritorial Dan waktu dekat kita akan melaksanakan operasi teritorial di wilayah Nusa Tenggara Barat Khususnya untuk hari ini kami cek yang di Lombok Utara Jadi rencana disini akan dibangun sekitar 30 huntara Ada dua kopel, satu kopel disini, satu kopel lagi sebelah sana Nah itu diharapkan huntara ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang sampai sekarang dunia tetapnya belum jadi Nah diharapkan bisa membantu dan meringankan kebutuhan masyarakat akan rumah Daripada ditedak-tedakan kesian tidak layak Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KetTV Terima kasih telah menonton!